Intro Tabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebuah gudang makanan ringan ludes terbakar. Gas LPG 3 kg langka. Berusaha kerumah kabur ke atap saat dikejar warga. Sebuah gudang di desa Adirejo, kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, minggu malam terbakar. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus yang tersimpan di dalam gudang. Kebakaran menyebabkan warga sekitar gudang panik. Petugas damkar Lampung Timur bahkan sempat kewalahan memadamkan api dan hingga akhirnya meminta bantuan petugas damkar dari Kabupaten Lampung Tengah dan Metro. Menurut informasi yang didapat petugas, api pertama kali muncul dari atap gudang. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Api bisa padam setelah sekitar lima jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran ini, namun kerugian pemilik gudang ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Asep Sabuah melaporkan dari Lampung Timur. Kebakaran ini melanda rumah milik Haryono Hambali di desa Fajar Asri, kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Senin siang. Kobaran api cepat membesar meludeskan bangunan rumah dari kayu ini hingga ambruk rata dengan tanah. Menurut pemiliknya, rumahnya terbakar saat sedang kosong ditinggalkan bekerja. Warga hanya bisa menyelamatkan motor korban, namun untuk harta benda lainnya tidak terselamatkan dari kebakaran. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran tidak meregut korban jiwa. Saat kejadian, tidak ada petugas damkar tiba ke lokasi dan api bisa dipadamkan oleh warga. Bustaki melaporkan dari Mesuji. Perjalanan truk boks yang dikemudikan oleh Dur Alam dihentikan polisi saat melintas di jalan lintas Sumatera terpanggi besar Lampung Tengah Senin dini hari. Saat awal ditanya polisi, Dur Alam dan kondekturnya bernama Zulhaimi mengatakan, truknya mengangkut alat-alat kesehatan. Polisi yang mendapat kabar bahwa truk ini akan menyelundupkan narkoba, kemudian melakukan penggeledahan. Hasilnya benar saja. Dalam bak truk ditemukan 11 kilogram ganja yang ditutup dengan pakaian kotor. Dur Alam dan Zulhaimi yang teperguk membawa narkoba tak bisa berkelit. Mereka mengakui berperan sebagai kurir dan belasan kilogram ganja asal Aceh yang dibawanya akan diselundupkan ke Bekasi, Jawa Barat. Pada malam hari ini kami dari Opsnal Satres Narkoba Polis Lampung Tengah telah mengamankan terduga pelaku beda narkotika jenis ganja. Di mana kami mengamankan dua orang dan pada saat diamankan kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 11 kilogram atau 11 bungkus dari pengakuan terduga. Belasan kilogram ganja berikut truk boks di Sita. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik belasan kilogram ganja ini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pria 53 tahun berinisial HR ditangkap kepolisian sektor Tanjung Karang Timur Bandar Lampung karena memperkosa seorang tetangganya. Korban seorang remaja putri berusia 12 tahun yang merupakan tetangga tersangka di Bandar Lampung. Pemerkosaan terjadi saat korban yang pulang dari membeli kuota internet diadang dan disekap oleh tersangka di sebuah rumah kosong. Korban juga diancam akan dibunuh jika menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Saat diperiksa polisi tersangka HR berdali tega memperkosa korban sebagai pelampiasan atas ketertarikannya terhadap ibu korban. Korban pulang dari membeli kuota diikuti oleh pelaku. Kemudian pelaku membekap mulut korban dari belakang, kemudian digendong, dibawa ke suatu rumah kosong, kemudian dilakukan pemerkosaan. Kasus pemerkosaan terungkap setelah sepekan kemudian. Korban yang awalnya kerap murung akibat ancaman tersangka, akhirnya berani menceritakan pemerkosaan itu setelah didesak keluarganya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.